Wah lucu ya bentuk buah-buahan kayak gini. Makanan bernama Galendo ini terbuat dari bahan makanan yang tidak terpakai lho, yaitu ampas kelapa. Supaya nggak terbuang jadi sampah, ampas kelapa diolah jadi makanan tradisional khas ciamis. Dulu sih bentuk Galendo cuma serbuk coklat gitu, biar lebih awet disimpan dan bau apaknya hilang. Galendo cuma dikurangi kadar minyaknya saja. Tapi sekarang Galendo bisa juga diberi tambahan coklat dan dibentuk unik kayak gini. Selain cara bikin yang susah-susah gampang, Galendo juga punya nilai gizi lho. Galendo merupakan makanan tradisional dari ciamis yang sudah dikenal selama ratusan tahun. Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa, nggak heran deh kalau makanan yang terbuat dari kelapa juga menjadi idola. Kelapa-kelapa tua yang sudah dipanen kita kupas dulu ya. Eh nggak boleh sembarangan, harus yang alih nih. Soalnya bisa-bisa kena tangan kalau nggak terbiasa. Kelapa tua untuk membuat Galendo harus dari sekitar ciamis. Karena saat dicoba pakai kelapa dari daerah lain, eh hasilnya kurang bagus. Kelapa yang sudah diparut, baru deh kita peras santannya. Meras santannya pakai alat kok supaya lebih cepat. Sekali peras bisa menghasilkan berliter-liter santan nih. Pakai alat beginian ya biar cepat. Sekali peras bisa berliter-liter kan. Banyak yang takut sama santan karena dipercaya menjadi penyebab naiknya kadar kolesterol. Padahal santan segar malah nggak mengandung kolesterol sama sekali lho. Santan justru bisa bikin kulit jadi cerah dan lembab. Terus nih katanya kalau minum santan secara rutin, kita nggak gampang sakit dan membantu kesehatan jantung. Nah sekarang kita masak nih santannya. Hmm kira-kira sampai 2 jam deh. Untuk mendapatkan Galendo, santan harus dimasak lama. Kalau sudah dimasak jadi terbagi 3 deh. Ada minyak, air, dan ampasnya yang kita sebut Galendo. Jadi semua bagian kelapa bisa terpakai. Arias, nggak ada yang terbuang. Galendo atau ampas dari masak santan memiliki kandungan protein dan lemak. Proteinnya dari daging kelapa. Sementara lemak dari minyak kelapanya. Lemak dalam minyak kelapa bisa meningkatkan kadar kolesterol baik dan kolesterol jahat dalam tubuh. Jadi makan Galendo juga harus dibatasi ya. Ini dia bahan untuk membuat Galendo buah. Ada Galendo sama coklat cair. Coklat cairnya siapkan banyak warna ya. Hmm gampang-gampang susah nih buatnya. Pertama dicetak dulu Galendonya pakai cetakan buah-buahan. Terus lukis deh cetakan buah-buahan yang lain pakai coklat warna-warni. Kalau sudah kering, masukkan Galendonya. Baru deh masukkan ke lemari es sampai kering. Ini dia hasilnya. Wah bagus kan? Bahan utama kelapa kalau sudah ketemu coklat berasa buah terus dibentuk gini. Dijamin bikin anak-anak mau makan deh. Meskipun makanan tradisional ini terbuat dari bahan yang tidak terpakai. Tapi gak kalah keren kan sama makanan kekinian. Wah ternyata ada banyak cara kan untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Selain beralih menggunakan produk yang ramah lingkungan, kita juga bisa mulai dengan mengurangi sampah dan bijak menggunakan air serta listrik. Yuk sama-sama semangat menjaga dan melestarikan lingkungan ya. Terima kasih telah menonton!